Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Endang Family Kali ini masih melanjutkan rimpah literasi dan numerasi Modul 1 konsep dasar literasi dan numerasi Matas 1D perkembangan numerasi Miskonsepsi 1D1 Miskonsepsi perkembangan numerasi Selamat datang pada modul perkembangan numerasi Di sesi pembelajaran ini mari kita menengok ke belakang sebentar Pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan numerasi Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan numerasi Silahkan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia Apakah numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun Pernah membaca atau melihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa perkembangan numerasi seorang anak dimulai ketika masuk di tahapan Early Childhood Yaitu ketika berumur 2-6 tahun Seperti sebuah flyer di bawah ini Perkembangan literasi dan matematika dimulai saat si kecil memasuki tahapan Early Childhood Kapan sih tahapan Early Childhood? 2-6 tahun Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Bisa tujuh Nomor 2 Apakah anak-anak di usia prasekulah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian? Tidak harus Next pick Question 3 Apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya perlu dibelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama? Tidak Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki Untuk mengirimkan jawaban silahkan klik finish Dan klik submit all and finish Mari kita lihat Apakah numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Tak ada yang salah dengan pernyataan di atas Hanya saja mungkin sedikit kurang tepat Kenapa? Karena sebenarnya tahap perkembangan numerasi sudah bisa didia sejak anak masih berusia 2 tahun Banyak yang berangsungsi bahwa numerasi adalah sebatas kemampuan tentang mengenal angka-angka atau ilmu berhitung Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang baru bisa dipelajari Atau diperkenalkan ketika anak sudah memasuki usia prasekolah Padahal numerasi tidak hanya sebatas itu saja Perkembangan numerasi bahkan bisa dilihat dari contoh-contoh sederhana yang sering terlihat pada seorang bayi Yang mungkin selama ini dianggap bukan bagian dari perkembangan numerasi Misalnya, menurut kanyadian Child Care Federation 2009 Ekspresi terkejut dari seorang anak yang berumur 2-4 bulan Ketika sebuah boneka meluncat lebih banyak dari yang biasanya mereka lihat Sudah memperlihatkan adanya perkembangan numerasi pada anak tersebut Hal ini mengisahatkan bahwa semenjak bayi, seorang anak sudah mampu mengenali pola dengan mengamati apa yang ada di sekitarnya Dan pola merupakan bagian dari numerasi ini Question 2 Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian Beberapa orang tua juga terlihat khawatir ketika pada usia prasekolah Seorang anak belum bisa melakukan operasi hitung dengan lancar Sehingga masukkan anaknya ke lembaga kursus agar bisa berhitung dengan cepat Lagi-lagi tidak ada yang salah dengan keputusan ini Hanya saja dikhawatirkan akan ada tahapan-tahapan perkembangan numerasi yang terlewatkan Karena anak langsung diberikan konsep berhitung cepat dengan hafalan dan latihan atau drill Padahal anak-anak di usia prasekolah ini diharapkan tidak hanya sekedar bisa menghafal angka-angka Atau menghafal tabel perkalian Tapi lebih agar mereka bisa memahami konsep dasar serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Dengan atau tanpa bantuan benda-benda konkret Hal-hal yang bersifat hafalan cenderung lebih mudah dilupakan Dikarenakan otak manusia bekerja cerdas dengan membuang memori yang tidak bermanfaat Beberapa kasus di bimbingan belajar Murid dilatih menghafal rumus atau cara cepat Untuk menghadapi ujian tanpa adanya penjelasan mengenai konsep dasar Akibatnya setelah ujian selesai Maka rumus atau cara cepat tersebut sudah dilupakan Apakah numerasi adalah konsep matematika dasar Yang hanya perlu dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama Ada pandangan yang beranggapan bahwa untuk anak yang sudah berada di usia sekolah menengah atas Atau orang dewasa sudah tidak perlu lagi mempelajari numerasi Hal ini disebabkan karena numerasi dianggap sepatas ilmu dasar matematika Yang hanya perlu dipelajari di tingkatan sekolah dasar Anggapan ini tentu saja tidak tepat Numerasi memang tidak memerlukan kemampuan matematika yang tinggi Namun ini tidak berarti bahwa kepercayaan diri kita terhadap kemampuan matematika dasar Yang kita miliki sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena seringkali permasalahan yang kita hadapi dalam dunia nyata justru lebih komplek Sehingga memerlukan kemampuan numerasi yang baik Nasional Numerasi 2012 Ini artinya belajar numerasi sudah bisa dilakukan semenjak seorang anak baru lahir Dan akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa Tentu saja dengan kemampuan-kemampuan numerasi yang berbeda pada setiap level perkembangannya Satu D satu sudah kita lewati Kita kembali ke materi selanjutnya Konsep satu D dua Konsep perkembangan numerasi Setelah kita melajari latar belakang munculnya miskonsepsi perkembangan literasi Dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi perkembangan numerasi Mari kita perkuat pengetahuan dan memahami kita perlihatkan perkembangan numerasi itu sebenarnya Silahkan belajar materi yang diberikan pada setiap halaman Refleksi miskonsepsi Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan numerasi Memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kundi jawaban yang diberikan Pada kelihatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini Apakah benar numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusaha dua tahun? Kita cap Tidak selalu benar Pembahasan miskonsepsi Bapak Ibu silahkan menikmati pembahasan miskonsepsi berikut ini Terima kasih materinya Pengantar Dalam modul ini akan dibahas secara garis besar tahapan-tapan numerasi Dimulai dari ketika seorang anak baru lahir Memasuk usia balita, prasekolah, sekolah sampai menjadi orang dewasa Pentingnya kemampuan numerasi sudah banyak diakui dan diperkenalkan di berbagai negara maju Di antaranya di Australia, Canada, UK, dan Amerika Setiap negara memiliki cara dan standar tersendiri dalam contapan perkembangan numerasi Yang disesuaikan dengan konteks dan kundi-kundi di masing-masing negara tersebut Perkembangan numerasi 1 kurikulum numerasi di negara-negara maju Kanada lahir sampai usia prasekolah 0-6 tahun Kanadian Child Care Federation 2009 menjabarkan Perkembangan numerasi anak dari semenjak lahir sampai berusia 6 tahun Menurut Kanadian Child Care Federation 2009 Perkembangan numerasi sudah bisa terlihat dari semenjak anak tersebut lahir Semakin bertambah usia, maka kemampuan numerasi orang anak juga akan semakin berkembang Australia, usia sekolah 6-15 tahun, TK sama dengan kelas 10 Untuk tahapan perkembangan numerasi dalam pembelajaran di sekolah Beberapa negara seperti Australia membaginya ke dalam beberapa tahapan yang berkesinambungan Kesinambungan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah learning continua ini Mengisyaratkan bahwa peserta didik membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dari waktu ke waktu Materi yang mereka pelajari di tahun-tahun sebelumnya akan mendukung pembelajaran berikutnya 2. Kurikulum numerasi di Indonesia Lalu bagaimana dengan kurikulum mendirikan di Indonesia? Dimanakah numerasi bisa ditemukan? 3. Consonative Pictural Abstract Teori CPA Pernahkah Bapak Ibu menggunakan alat peraga atau manipulatif dalam pelajaran matematika? Jika pernah, apa alasan Bapak Ibu menggunakan alat peraga tersebut? Memudahkan menyampaikan materi Materi perkembangan numerasi Pada bahan bacaan berikut ini, Bapak Ibu akan mendalami tentang perkembangan numerasi Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri Silahkan gunakan navigasi yang ada Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi Ini minus Tanda plus untuk memperbesar tampilan materi Plus Tanda kotak untuk menampilkan materi fullscreen Tanda panah untuk mengunduh materi ini Pada sebelah salaman Terima kasih Terima kasih Materinya Next Perkembangan numerasi Bapak Ibu dapat mempelajari perkembangan numerasi secara visual melalui kegiatan berikut Australia versus Canada Kurikulum numerasi di negara-negara maju Canada Australia Ini 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 Australia Ini Australia Indonesia Terima kasih Terima kasih Next Presentasi perkembangan numerasi Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri Silahkan gunakan navigasi yang ada Ketik icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi Tanda plus untuk mempelajari tampilan materi Tanda kodak untuk menampilkan materi fullscreen Tanda panah untuk mengunduh materi Ada 18 halaman yang bisa dipelajari Next Menutup Selamat Bapak Ibu telah melajari materi perkembangan numerasi Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain Untuk membahas tadi kasus tentang materi ini Take the course Study kasus perkembangan numerasi Setelah mempelajari perkembangan numerasi Pada bagian ini Bapak Ibu akan diberikan beberapa kasus Yang berkaitan dengan tahapan perkembangan numerasi Diskusikan dua kasus tersebut dengan peserta lain dalam forum ini Study kasus pertama Kasus satu Perhatikan ilustrasi berikut ini Murid kelas 2 SDN Majalengka akan berkunjung ke museum pendidikan di Leimbang Ibu buru berencana untuk menyewa bus yang berkapasitas 16 orang Jika jumlah murid kelas 2 semuanya 40 orang Maka bus yang harus dibawa Harus disewa oleh ibu buru Adalah sebanyak titik-titik Dina dan Tia adalah murid kelas 3 SD Ketika menyelesaikan permasalahan di atas Dina dan Tia menggunakan jawaban yang berbeda Dina menjawab 2,5 Dan Tia menjawab 3 Bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait perkembangan numerasi Added new topic Study kasus perkembangan numerasi Subjeknya Ini kalau kita lihat tadi Perkembangan numerasinya jelas berbeda Tia menjawab 3 Dina 2,5 Nampaknya Tia yang lebih cepat perkembangan numerasinya Numerasinya Postum Demikian tadi Materi 1D Perkembangan numerasi Sudah cintang biru semua Sampai start di kasus perkembangan numerasi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh